Intro Aku gak tau Papa juga gak pernah cerita kan Papa aja gak pernah cerita makam ya Mama ini dimana, Mama meninggal karena apa Papa gak tau Makam Mama kamu dimana Kok bisa Papa gak tau Jadi gini, Din Assalamualaikum Ma Aku berangkat ke rumah sakit dulu ya Aku nginep malam ini Jadi Mama di rumah aja, si rahat ya Mama tuh sebenernya juga pengen ke rumah sakit Pengen jengukin Rena, pengen tau keadaannya Mama kangen sekali sama Rena Kapan Mama bisa ke rumah sakit? Aku udah minta tolong sama Angga Jadi besok Mama yang akan terangga ya Sama ditemani sama Pak Jimmy Ya udah Oke Mama menurut salahkan lo Aku tadi panggil Mirna sama Kiki kesini Aku telpon Uya dulu ya Aku mau jelasin ke mereka semua dulu Uya Masuk ke dalam Sekalian sama Jimmy dan Putra ya Betapa? Mau ngasih instruksi Mas Al manggil Kiki sama Mbak Mirna Pak Bos, panggil Ami Iya Saya malam ini akan menginap di rumah sakit Jadi saya tugaskan kepada kalian semua Tolong jaga mama saya dengan baik Jangan biarkan satu orang pun Masuk rumah saya tanpa pengawasan kalian Malam ini keselamatan mama saya di tangan kalian semua Saya percaya sama kalian semua Bekerja dengan baik Paham kan? Siap Pak Bos Kami akan menjaga ibu rosa dengan sepenuh hati Ya, terima kasih banyak Ada hal sekecil apapun kabarin saya Baik Pak Baik Pak Semuanya juga ya Iya Pak Bos Tadi saya minta tolong sama kamu siapin baju saya Rina sama Andin sudah Baju Mas Al Mbak Andin sama Rina Udah Kiki masukin ke mobilnya Mas Al Terima kasih ya Sama-sama Mas Ingat pesan saya Jaga mama saya baik-baik Siap Pak Bos Udah Mas Al Thank you all Terima kasih ya semuanya Thank you Kamu hati-hati ya Salam buat Andin sama peluk Jumbo Trina ya Silahat ya Thank you saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Iya Hmm Enak Udah? Udah kenyang? Tidak Bilang apa? Makasih Opa Makasih Opa Ya sekarang Minum obat dulu Ini vitamin Biar tambah kuat Ya Enak Nah karena udah makan Udah minum obat Sekarang istirahatnya sayangnya Biar siapa sembuh Lihat putihnya ya Ya Pa Ini kan udah malam Kalau Papa mau pulang Papa boleh kok Sebentar lagi Mas Al kan juga udah mau datang Iya sayang Papa pulang ya Insya Allah Papa usahakan besok datang lagi ke sini Tuh Besok datang lagi Ya Rena ya Opa pulang dulu ya Iya opa Papa hati-hati ya Iya sayang Selamat malam Malam Selamat malam Permisi pak Bu Rena Cek tensi dulu ya Oke suster Oh iya suster Saya mau ngantarin papa saya ke depan Boleh ajakin Rena Baik bu Bentar ya sayangnya Sama suster dulu ya Mama ke depan dulu Antarin opa Ya Assalamualaikum Makas 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 Selamat Hehehe Ya sayang Gimana kondisi Elsa Kondisi Elsa Semakin hari semakin parah Ini papa lagi mengusahakan Agar Elsa dapat Rehabilitasi kejiwaan Di tempat yang seharusnya Yang tepat Papa udah bicara sama petugas Menjutkan si Gatter yang menangani Elsa Ya moga-moga ya nak Amin pak Semoga aja ya Semoga mereka mengizinkan Supaya sampai Elsa bisa sempur Amin Sophia Jangan tinggalkan aku Sophia Papa 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 Kenapa pak Papa Papa gak apa-apa nak Aku tahu apa Perlu hiburan sama aku Papa kenapa Kamu lihat Pasiennya baru meninggal Iya Kenapa pak Papa kenal Enggak Tapi namanya Namanya Sophia Nama mama kandung kamu nak Mama Mama Kamu kemana Masih perlu kamu tanya Aku mau pergi Sampai kapanpun aku gak akan pernah mau dimadu Sekarang kamu pilih Aku Istri sah kamu Atau perempuan murahan itu Aku ada di rumah mama Sampai kamu bisa memutuskan Sarah Aku kan udah minta maaf Sarah 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 Astagfirullahaladzim Ya Allah Rumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Safiya Safiya meninggal Safiya meninggal Aw.. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rumi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Safiya 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 Aku gak tau Bapak juga gak pernah cerita Bapak aja gak pernah cerita Makam yang mamah ini dimana Mama meninggal karena apa Bapak gak tau Makam mamah kamu dimana Kok bisa papa gak tau Jadi gini Din Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Papa kapan sampainya Bisa disini Gak lama mas Pas mau pergi aku langsung dateng sama meninaku Terima kasih banyak ya pak Sudah membantu jaga Andi dan Reina disini Sudah seharusnya Papa pulang dulu ya Papa langsung pulang Iya Nanti kita bicara lagi Papa hati-hati ya Makasih pak Al Kita itu di jalan ya pak Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya bawain kau baju ganti Belum mandi kan Makasih ya pak Sayang aku kangen sama papa papa juga kangen sama Rena gimana kondisi anak papa sudah lebih enak kan enak pak alhamdulillah papa minta maaf ya papa tidak menjaga Rena dengan baik papa tak apa papa boneka dari siapa? oh tadi Gary Ibu Sadikin datang kesini mereka kasih itu karena mereka datang kesini? nanti kalau kamu ketemu di kantor soal mereka bilang makasih ya Pak aku mau peluk mau peluk disini ya papa peluk sama mama gak peluknya? mama gak diajak ya? diajak dan diajak ketua mama saya Terima kasih.